Teman-teman, tumis bakso saus tiram ini cocok jadi menu harian di rumah Mau dimakan dengan nasi, cocok banget Atau mau dimakan begitu saja, enak juga Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ifdomiko Channel Jumpa lagi kita, yuk langsung saja kita bikin yuk Untuk tumis bakso saus tiramnya, cabainya disini sudah kita haluskan lho Cabai keriting sebanyak 5 buah Satu buah wortel ukuran sedang, sudah kita kupas nih Dan kita potong kotak-kotak Nah pertama kita potong memenjang dulu seperti ini Baru langsung saja kita potong pendek-pendek Ini nanti bentuknya jadi kotak-kotak Supaya nanti memasak wortelnya cepat, memotong wortelnya Jangan terlalu tebal lho Daun seledri satu batang, kita potong halus-halus Kemudian bawang daun satu batang, kita potong pendek-pendek Bawang bombay setengah buah, kita potong memanjang dulu seperti ini Baru kemudian kita potong pendek-pendek Ini bentuknya jadi bentuk kotak-kotak Dua siung bawang putih kita keprek dulu Dan satu ruas jari jahe kita keprek juga Nah untuk bawang putih yang sudah kita keprek Kita cincang lagi nih teman-teman Supaya hasilnya lebih halus lagi Bakso 200 gram Baksonya kita potong-potong dua Bakso yang saya gunakan disini bakso daging Atau teman-teman ingin menggunakan bakso ikan saja Boleh-boleh saja Oke Bakso ini 200 gram Karena ini sisa stok di rumah Nah jika teman-teman belanja bakso dapatnya 250 gram Gunakan saja semua Oke teman-teman ku maku nih masakanku enak Bumbu sudah selesai kita siapkan semua Waktunya kita masak Oke kita tumis dulu bumbu Bumbu yang kita tumis Jahe yang sudah kita geprek Dan bawang putih yang sudah kita cincang halus Untuk menumis bumbu disini Kita gunakan api yang sedang Kita aduk-aduk terus Hingga bumbu layu dan wangi Bumbu sudah layu Langsung saja kita masukkan wortelnya Nah ini kita aduk-aduk Tujuannya supaya wortelnya tidak gosong Wortelnya kita potong kotak-kotak kecil-kecil Tujuannya supaya wortelnya ini cepat layu Dan nantinya supaya wortelnya tidak keras Sekarang kita masukkan saja Cabai merah keriting yang sudah kita haluskan Dan diaduk-aduk kembali Biar matangnya merata Dan tidak gosong Kalau wortelnya sudah agak layu Teman-teman kita masukkan saja air 300 ml Atau 1,4 gelas belimbing Kita aduk-aduk Hingga wortelnya ini terendam semua dengan airnya Biar cepat matang loh Airnya sudah mendidih Kita aduk-aduk dulu nih teman-teman Kalau disini wortelnya masih keras Wortel yang kita inginkan Wortel yang matang renyah Oke, 1,4 sendok teh lada bubuk Biar nanti tumis bakso saus tiramnya rasanya enak Kemudian saus tiram 2 sendok makan Teman-teman saus tiramnya harus ada ya Namanya juga tumis bakso saus tiram Jadi harus menggunakan saus tiram Dan kita masukkan juga Kecap manis 2 sendok makan Kecap manis disini Selain menambahkan rasa Juga memberi warna pada Tumis bakso saus tiramnya Jadi nantinya terlihat cantik tampilannya Wortelnya ini nanti kita inginkan Wortel yang renyah dan matang Nah, saat wortelnya sudah tidak terlalu keras lagi Sekarang kita masukkan saja Bakso yang sudah kita potong-potong Dan kita ratakan Supaya baksonya ini terendam dengan airnya Teman-teman bisa dilihat disini Kalau airnya masih agak banyak ya Nah, memasak ini kita usahakan nanti Sampai airnya menyusut Tinggal sedikit lagi Garam sempermasan dok teh Atau sesuai selera Nah, sebelum menambahkan garam Ada baiknya teman-teman cicip dulu nih Karena tadi sudah ada penambahan saus tiram Dimana saus tiramnya ini sudah ada rasa garamnya Jadi dicicip dulu ya teman-teman Baru kemudian tambahkan garamnya Sedikit dulu Nah, baru diaduk-aduk Baru dicicip Apakah sudah pas atau belum Nah, ini sudah kita tambahkan juga bawangnya Dan daun seledri-nya juga sudah kita masukkan Oh ya teman-teman Bawang daun Bawang bombay Dan juga daun seledri-nya Kita tambahkan Setelah airnya menyusut Tujuannya Supaya bawang daun Daun seledri Dan bawang bombay Tidak terlalu kematangan Dan juga tetap renyah Dan tampilannya tetap segar Teman-teman bisa dilihat disini Airnya tinggal sedikit saja Jadi sudah menyusut Sengaja kita sisakan Supaya tumis bakso saus tiramnya Tidak kering-kering amat Oke, jika sudah tercampur atas semua Kompor kita matikan saja Oke teman-teman Kemagunya masakanku enak Kita hidangkan Seperti ini dia Tumis bakso saus tiramnya Tampilannya cantik kan Segar lagi Apalagi rasanya enak banget Tumis bakso saus tiram ini Enak dimakan begitu saja Atau dengan nasi Jadi tumis bakso saus tiram ini Cocok jadi menu harian di rumah Biar nanti Menu harian di rumah teman-teman Semakin bervariasi Buat yang suka dengan bakso Bakso ini bisa diolah menjadi Berbagai macam masakan Enak, enak, enak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!